Dengan Moto Building on Skill Behavior and Entrepreneurship, SMK Wijaya Putra membekali peserta didik dengan muatan kurikulum yang ring dan match. Dengan dunia usaha dan industri, pendidikan budi pekerti yang luhur, serta pengembangan jiwa pendidikan berwira usaha. Visi, membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur yang dilandasi dengan IPTEC dan IPTAC. Misi, 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri yang dilandasi iman dan takwa. 2. Membekali peserta didik dengan kemampuan untuk dapat mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. SMK Wijaya Putra memiliki 4 keahlian jurusan. Akutansi, Multimedia, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Tingan. Program keahlian akutansi mempelajari berbagai hal mulai dari asal kompetisi kejuruan yang meliputi penerapan fungsi profesional bekerja, komunikasi bisnis, menerapkan prosedur keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Pada kejuruan akutansi, diajarkan tentang pengelolaan dokumen rangkasi, dokumen dana kas kecil, memproses entry jurnal dan buku besar, mengelola kartu aktifa tetap, mengajikan laporan keuangan, dan menyiapkan surat pemberitahuan pajak. Lulusan kompetensi akutansi SMK Wijaya Putra, mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akutansi. Lulusan juga dapat membuka peluang usaha dengan menjadi seorang wira usahawan. Kompetensi multimedia, menedih siswa agar mampu menyampaikan pesan menggunakan alur audio, Kamu lagi dengerin radio paling hits di Surabaya Maupun visual Dan dikemas dengan kreatif agar lebih menarik dalam penyampaiannya Kepetensi multimedia memahami dasar-dasar merakit dan instalasi sistem operasi PC, menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja, produksi produk, menyusun proposal penawaran, mengelola web, teknik pengambilan gambar, desain komunikasi visual, animasi, fotografi, mengelola audio video, penggunaan tata cahaya, efek khusus. Kepetensi kelulusan memiliki penguasaan teknik bidang multimedia yang berliputi grafik desain, animasi, videografi, dan multimedia interaktif. Lulusan dapat bekerja di dunia industri, pendidikan, dan pemerintahan atau berwira usaha. Program teknik komputer dan jaringan Membekali beserta didik dengan keterampilan dalam menginstalasi perangkat komputer, sistem operasi dan aplikasi perangkat guna, perangkat jaringan internet, merancang bangun dan mengadminitrasi jaringan internet. Ruang liku pekerjaan menjadi administrator jaringan, IT helpdesk atau IT technical support antara lain pada perusahaan yang bergerak di bidang vendor komputer, ISP, perusahaan swasta, instasi pemerintah, maupun sebagai wira usahawan. Program keahlian teknik otomotif mempelajari mulai dasar meliputi dasar-dasar mesin, memahami dasar pembentukan logam, menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, menggunakan alat ukur, prosedur keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Selain dasar, SISO juga mempelajari tentang memperbaiki sistem dingin, servis sistem bahan bakar bensin dan diesel, servis mesin, memperbaiki unit kopling, memperbaiki poros menggerak roda dan ban, memilih hara baterai transmisi otomotif dan manual, sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi. Lulusan kompetensi teknik kendaraan ringan dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan dan perbaikan motor otomotif, sistem pemindah tenaga otomotif, kesis dan suspensi otomotif, sistem kelistrikan otomotif, serta dibekali kemampuan dalam berwira usaha. Tunggu apa lagi? Buruan gabung di SMK Wijaya Putra, Surabaya. Terima kasih telah menonton!